Halo mom, kali ini aku mau buka sungkup agronema ku ya ini agronema bigroy aku sungkup kira-kira sudah 1 bulan yang lalu di video ku yang sebelumnya, pasti mom udah lihat ini sungkupan yang biasa aku taruh di rak bawah pojok ya mom biar gak terkena cahaya matahari gitu maksudnya nah ini mom, ini aku sungkup itu daunnya aku kumpulkan di tengah, aku tata, aku kumpulkan terus aku iket ya mom, karena waktu itu aku gak ada karet jadi aku pakai tali rafi ya mom, kenapa kronemanya aku sungkup mom, karena ini habis aku potong pojok mom, batangnya itu udah panjang banget terus enggak aku cangkok, jadi aku potong pojok aja jadi ini bonggolnya masih ada ya mom, di pot yang tak bisa terus disungkup, tujuannya biar daunnya itu tetap lembab mom makanya tadi kan daunnya aku ikat, aku kumpulkan, terus aku ikat di tengah supaya tetap lembab, daunnya tidak rusak, tidak kering, tidak kuning ya mom nah ini aku bongkar, karena mau aku ganti medianya sekalian aku mau lihat akar yang tumbuh di hasil potong pojok ini ya mom agronema ini aku tanam tanpa akar ya mom namanya juga dipotong pojok, pastinya ditanam tanpa akar ya nah dalam waktu satu bulan, itu alhamdulillah udah tumbuh akarnya terus daunnya juga sama sekali, gak ada yang rusak, gak ada yang kuning karena aku sungkup tadi ya mom nah ini akarnya aku cuci ya mom biar media tanamnya yang lama itu hilang karena nanti akan aku tanam di media tanam yang baru nih mom, akarnya bagus banget ya akarnya putih dan besar ini akar aktif makanya walaupun disungkup daunnya ada yang muncul ya mom itu tandanya kalau tanaman ini tumbuh dengan baik selama satu bulan disungkup aku udah dua kali buka sungkupannya ya mom untuk melihat media tanamnya sudah kering atau masih basah kalau sudah kering biasanya aku semprot-semprot tapi ikatan di daunnya tidak aku buka ya tetap dalam posisi diikat kemudian aku semprot-semprot lalu aku sungkup kembali ini media tanamnya aku ganti ya mom tujuannya agar akarnya tumbuh makin banyak dan aglonemanya juga pastinya akan tumbuh lebih cepat lagi nah ini aku beri furadan di media tanamnya agar agar gak ada semut, gak ada siput, gak ada cacing di media tanamnya yang pastinya hewan-hewan itu akan mengganggu pertumbuhan aglonem aku nah itu udah mau muncul daun baru ya mom tandanya akarnya tadi aktif jadi mengambil nutrisi dari media tanamnya daunnya masih letak gini gak apa-apa ya mom setelah buka sungkup aglonemanya jangan langsung terkena sinar matahari ya mom taruh di tempat yang teduh dulu nanti setelah satu minggu baru dikenalkan dengan sinar matahari yang soft dulu semoga video ini bermanfaat ya kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe sub indo by broth3rmax